Industri sepak bola itu seharusnya jadi industri yang bagus ke depannya gitu untuk membuka peluang kerja ataupun yang lainnya gitu Nah dengan kejadian kayak gini berarti kan ada hal yang belum menjadi concern dari pemerintah ataupun PT Liga ataupun pengurusnya sendiri gitu Efek sampingnya adalah tentu industri yang menyertai olahraga itu sendiri misalnya kan seperti ya merchandise, siaran ya kan pasti kan sponsor dan sebagainya saya pikir akan berdampaknya sangat besar Pastinya kan juga dari klub ini kan ada kerjasama juga kan dengan sponsor-sponsor iklan kan dengan dihentikannya Liga 1 ini pastinya akan berdampak secara finansial si klub itu sendiri maupun si pemain gitu kan Nah itu juga nanti akan berdampak juga ke performansnya si pemain itu sendiri gitu Orang-orang yang tadinya menjual baju otomatis merchandise segala macam otomatis Stop dan barang yang sudah diproduksi otomatis menumpuk dan itu merupakan kerugian Kita langsung ke Bang Opan dan juga kita diskusi lebih cair saja supaya tantangan ini bisa terselesaikan Bang Opan tadi sudah dengar dong ya Sebenarnya apa sih yang fundamental harus segera dibenahi supaya ini bisa jadi juknisnya dalam turunan undang-undang itu nanti bisa masuk? Ya beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Gede tadi adalah merupakan poin sentral yang harus segera dibenahi Tentu kalau concern saya kaitannya dengan kerusuhan di Malang kemarin atau tragedi di Malang bukan kerusuhan ya Tragedi di Malang kemarin maka saya ingin menekankan kepada dua poin utama Yang pertama adalah infrastruktur stadion yang harus lebih familiar kepada penonton terutama kata Kang Dede tadi pada saat kita off Terutama yang ramah keluarga karena bagaimanapun kita atau pemerintah DPR mengharapkan setiap aktivitas olahraga Ataupun sepak bola di Indonesia itu bisa melibatkan sebanyak mungkin generasi muda anak-anak kita Menonton menyaksikan langsung di stadion sehingga infrastruktur terutama yang berkaitan dengan keselamatan penonton Jika hal emergensi terjadi itu mutlak menjadi keharusan Yang kedua adalah mental kemudian kecakapan kemudian kapasitas pengamanan atau tenaga pengamanan yang terlibat di stadion Dalam hal ini kepolisian bagaimana mereka harus belajar tidak perlu malu untuk belajar dari pihak-pihak keamanan yang terlibat di perhelatan yang sama dari negara luar Tidak usah jauh-jauh bagaimana kepolisian Malaysia mengamankan setiap perhelatan olahraga yang melibatkan begitu banyak manusia di sana Atau Thailand misalnya Kita hampir tidak pernah mendengar Kang Dede ada kejadian yang merenggut nyawa manusia di stadion di Malaysia Atau di Thailand, Jepang, Korea, atau Cina Nyaris tidak pernah ada Tapi di Indonesia hampir setiap tahun ada saja yang meninggal di stadion Nah saya mengulang statement saya beberapa hari yang lalu di TV One bahwa kejadian demi kejadian itu seperti tidak pernah membuat kita belajar Terutama dua pihak itu Yang pertama adalah PANPEL sebagai pengelola stadion saat pertandingan berlangsung Yang kedua adalah aparat keamanan Kepolisian kita dengan segala hormat Pak Kalpori Ini kita tidak perlu malu untuk mengakui Nah hal lainnya adalah kita sudah sangat bersyukur Tadi dijelaskan oleh Kang Dede dan juga tentunya oleh pemerintah kita, kementerian kita sejak beberapa tahun yang lalu Kita saat ini memiliki perangkat yang namanya desain besar olahraga nasional yaitu DEBON Menjadi sebuah perangkat yang diluncurkan oleh Jokowi Untuk mempercepat, percepatan industri olahraga dan sepak bola termasuk di dalamnya Sekali lagi ada begitu banyak PR yang harus kita selesaikan Tapi dua aspek utama itu menjadi keharusan Nah kita bersyukur Brigita bahwa tragedi di Malang ini dipetik hikmahnya dengan begitu cepat Oleh barisan supporter di Indonesia yang selain ini menjalin rivalitas yang sudah tidak normal lagi Bukan hanya sekedar sengit tapi sudah tidak waras lagi dalam tanda kutip Misalnya antara Bonek dan Aremania mereka mulai berangkulan Praja Musti dan Pasopati Kita menunggu mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan The Jack dan juga Viking atau Boboto bisa berangkulan Memetik kejadian ini sebagai sebuah hikmah untuk supporter Indonesia harus damai Fanatisme itu keharusan dalam memberikan dukungan Karena dengan fanatisme mereka industri ini kembali bergeliat Tapi fanatisme yang bisa diarahkan Yang waras lah Tidak lagi menjalin kebencian ya Nah saya juga mengkhawatirkan Brigita dan juga Kang Dede Jika dalam beberapa hari ke depan Tidak ada juga kesedaran pemangkus pak bola dan pemangkus kepentingan olahraga di Indonesia Untuk tampil termasuk dari kepolisian Untuk tampil menyatakan bertanggung jawab secara moral Maka ini lambat laun akan menimbulkan kemarahan tidak hanya di FIFA Tapi juga di PBB Karena ini merenggut nyawa seratus lebih Yang kalau tidak ada penanggung jawabnya Tidak ada yang secepatnya ditersangkakan Maka ini kita bisa dicap sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan Nah saya bersyukur dalam perjalanan ke sini tadi di radio Saya mendengar bahwa pak Mahfud MD Sebagai ketua tim TPIGF Mengeluarkan statement terbaru Bahwa dalam tempo 2-3 hari ke depan Dia mendeskip kepolisian untuk segera menemukan tersangka Mudah-mudahan tersangka yang ditemukan juga tidak hanya sekedar penawar Tidak sekedar tumbal Begitu Brigita Bang Dede